Perayaan malam tahun baru di kota Tanjung Pinang secara tegas dilarang oleh pemerintah kota Tanjung Pinang dan petugas kepolisian Polres Tanjung Pinang termasuk diantaranya pesta kembang api. Larangan tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 dan mencegah terjadinya kerumunan. Wali kota Tanjung Pinang Rahma mengatakan, pada malam pergantian tahun baru, masyarakat dianjurkan di rumah saja dan tidak ada perayaan malam pergantian tahun. Jadi dianjurkan, seperti yang saya sampaikan dari Pak Kapolwi, bahwa kita sebaiknya dihimbau untuk di rumah saja. Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando mengatakan, jika kedapatan melanggar aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi tipiring serta ketentuan pelanggaran prokes dan peraturan-peraturan yang ada di perwakil. Ada sanksi ya Pak? Ada sanksi ya Pak? Sementara itu untuk pedagang juga dilarang menjual petasan, sedangkan untuk penjualan kembang api masih diperbolehkan. Zuprianto melaporkan dari Tanjung Pinang.